Intro selamat menikmati 2022 mobilenya hari ini seperti jodoh gue bakalan bahas tentang massive birthday campaign yang ini adalah pernah ada event di PES 2021 dan gue bakal bahas nih apakah itu akan ada di eFootball atau memang gak ada sama sekali nanti so langsung aja kita bahas dan penjelasannya tentang massive birthday campaign ini apa aja gitu ya hadiahnya terus apa aja penjelasannya tentang event ini bagi yang belum tau atau bagi yang baru download pas udah update eFootball atau pas udah kelar event itu baru download PES gitu ya jadi gak tau gitu so langsung aja gue bahas disini let's go ayo so langsung aja teman-teman disini langsung aja kita bahas ya jadi seperti yang kalian tau kalau kalian coba cek di google ya Messi birthday itu jatuh di tanggal 24 Juni 1987 untuk si Messi ini ya gitu jadi tanggal 24 Juni kemarin itu memang dimana Leo Messi itu berulang tahun nah kemarin juga si Messi itu sudah upload di Instagramnya dia ulang tahun gitu nah gak cuma tentang ulang tahunnya aja nih yang kita bahas kita akan sanggup bautkan dengan PES gitu ya jadi guys ya bagi kalian yang belum tau di PES 2021 kemarin itu ada yang namanya Leo Messi birthday campaign tempat-tempat ya itu atau kampanye ulang tahun Messi tempat-tempat ya begitu jadi disini ini PES 2021 ya bukan yang sekarang ya gitu jadi gue pengen jelasin dulu nih jadi untuk Leo Messi birthday campaign ini itu ya pastinya untuk merayakan brand ambasador mereka karena pas itu pada saat itu Messi juga udah jadi brand ambasador dari eFootball PES 2021 mobile gitu disini ada Leo Messi birthday login ya login campaign ya kampanye login untuk Leo Messi ya guys ya gitu jadi yang pertama disini ya yang pertama ini kalian bisa mendapatkan FC Barcelona dan ini dimulai dari tanggal 24 guys ya 24 Juni tempat-tempat ya di tanggal 24 disitu udah ada eventnya udah keluar gitu ya untuk yang login sendiri itu kita dapet FC Barcelona kenapa? karena pada saat itu si Messi itu masih di Barca tempat-tempat ya begitu belum di PSG jadi disini udah ada Barcelona terus kalau kalian bisa lihat disini ini adalah scout bintang 5 untuk si Messi guys ya disini untuk nge-scouting si Messi jadi kita bisa dapet best player nanti ya ketika kita kumpulin semuanya kita bakalan dapet best player gitu ya bukannya co-win ini malah scouting udah udah begitu ya pokoknya ada FC Barcelona Liga Spain terus ada RWF ada Levo tuh 30 plus ya 30 plus terus long range drive ada juga disini kreatif playmaker ya pokoknya ini scouting-scouting yang menunjukkan bahwa ini kalau disatuin itu bisa bikin si Messi yang versi best player pada saat itu di PSG 2021 gitu selanjutnya itu ada disini ikonik momen Leo Messi guys ya disini ada ikonik momen Leo Messi dan disitu sudah jelas banget ini apa namanya dikeluarkan ya pada saat dia ulang tahun gitu di Leo Messi birthday campaign pada saat itu disini si Messi nya itu yang 2007 kalau kalian bisa lihat disini 2007 itu adalah Leo Messi angkara Messi yang gondrong ini nah jadi Leo Messi yang ini tuh dari birthday campaign bukan gratis ya guys ya kalau di versi mobile itu nge-gacha teman-teman ya gitu nge-gacha mungkin kalau di PC pada saat itu gratis kayaknya gue lupa juga kayaknya gratis ya kalau untuk di PC gitu tapi disini ya di-gacha teman-teman ya untuk yang gondrong di mobile di versi mobile itu yang gondrong itu digacha jadi disini untuk periode periode eventnya yang Ikerik Momen Messi yang gondrong ini itu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 guys ya gitu tanggal 1 bulan 7 atau bahaya begitu dan itu di PES 2021 sekali lagi bukan di e-football ya ini gue lagi jelasin yang PES 2021 ya jadi disini juga Konami juga sering banget lah untuk si Messi ini gitu event-event Messi ini ya kan si Messi ini sering banget dikeluarin pas 2021 itu event-eventnya jadi yang pertama teman-teman ya disini nih pas e-football PES 2021 ya pas PES itu nyentuh 300 300 juta download ya 300 juta download disini dia ada event yang namanya 10 ya 10 nomor 10 semua jadi kalian bisa dapetin nomor 10 semua per klub yang lisensinya Konami gitu ya gitu premium lah ya intinya kalau sekarang tuh jadi disini ada Bayern München Juventus Barca MU dan juga Arsenal itu 10 semua jadi untuk di Bayern München nanti dapet pemain yang nomor 10 di Juventus nomor 10 contohnya di Bala kan gitu nah di Barca itu 10 juga MU 10 Arsenal 10 gitu yang 400 juta download disini ada Messi Challenge Quiz juga Messi Challenge Quiz itu berhadiah Messi Iconic Moment gratis ya kalau ini bukan di Gacha kalau yang ini tuh gratis pada saat itu yang mobile 400 million download ya kan disini ada si Messi yang digratiskan yaitu Messi pada saat di Santiago Bernabeu ya pas itu yang jerseynya dijemur begitu nah itu Iconic Moment itu digratisin karena 400 juta download ya pokoknya gak cuma birthday aja sih untuk si Messi ini ya terus juga disini apakah di eFootball bakalan dikeluarin event-event seperti itu apakah bakal dikeluarin kayak birthday-nya ya kan kalau si Messi kan kemarin tuh ya birthday-nya gitu kan disini kan ada beberapa kartu Leo Messi yang udah ada di eFootball ya kan itu jadi yang pertama ini ya pastinya yang legendary yaitu legendary ini ya angkara Messi pokoknya apapun dijadiin Messi seperti ini kan ya kan gitu terus yang selanjutnya disini nah yang ini Messi ini ya kan ini yang ada tanda tangannya ya kan ini Messi-nya itu pada saat yang premium pack yang kemarin itu loh guys ya yang beli ya kan gitu nah untuk si Messi yang Argentina itu udah ada datanya cuma belum dikeluarin guys gak tau ini bakalan event apa kayaknya sih Pildun mungkin ya Piala Dunia gue gak tau juga tapi yang penting disini ada kartunya si Messi yang ini nah terus untuk kartu Goat yang ini ini masih rumor ya guys ya kalau untuk kartu Goat yang ini katanya kan kartu Goat bakal dikeluarin ya kan udah ada datanya juga gitu cuma belum dikeluarin gitu belum secara resmi di resmikan oleh Konami ya belum keluar cuma pada saat itu banyak banget rumornya tentang kartu Goat jadi dibikinin yang kayak gininya gitu guys ya seperti itu nah untuk event Messi-nya sendiri itu baru yang ini kan baru yang apa namanya premium pack gitu jadi kalau menurut gue guys kalau menurut gue ya untuk Messi birthday atau ulang tahunnya si Messi itu kayaknya gak bakalan dilayain di e-football yang sekarang ya karena kalau kalian lihat disini harusnya itu pas banget guys harusnya itu pas banget dia tanggal 24 ini aja udah tanggal 26 ya kan udah lewat teman-teman udah lewat untuk hari ulang tahunnya kayaknya sih gak dikeluarin sih guys karena udah 26 ini udah tanggal 26 so intinya dari gue disini untuk Leo Messi birthday campaign ya kan yang ditanyain kalian bang apakah nanti akan ada di e-football kayaknya sih kemungkinan besar tidak ada teman-teman ya karena sudah lewat untuk harinya juga gitu kan untuk tanggal 24 harusnya sudah ada kalau memang mau diadain eventnya gitu harusnya kayak PES 2021 itu di tanggal 24 ya gitu kan gitu mungkin segitu aja untuk video kali ini thank you buat yang udah nonton seperti biasa like, komen, dan subscribe kalau kalian mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar nanti insya Allah bakal gue bales sebisa kemungkinan jadi langsung aja disini gue tutup keep charming work hard and love him see you in the next video sub indo by broth3rmax